Intro Sidang lanjutan perceraian antara Irish Bella dengan Amar Zoni kini kembali berlanjut Ia dalam persidangan kali ini pihak Irish Bella pun turut menghadirkan beberapa asisten rumah tangganya yang ia jadikan sebagai saksi Namun sayang sidang kali ini pun terpaksa ditunda setelah pihak Amar Zoni tak berhasil menghadirkan saksi Dalam penuturannya John Mathias selaku kuasa hukum Amar pun mengatakan jika terdapat beberapa nama saksi Salah satunya adik dari Amar yakni Aditya Zoni yang justru berhalangan hadir karena disibukan oleh kegiatan kampanye Lantas seperti apakah kelanjutan kasus ini? Benarkah pihak Amar merasa tak terima dengan deretan bukti yang dilampirkan Irish karena dianggap penyudutkan kliennya itu? Ini kan agenda pembuktian Pembuktian dari tergugat Pembuktian itu kan ada dua Pembuktian terpulis Dan pembuktian saksi Jadi untuk saksi tadi memang kita Belum bisa menghadirkan saksi Satu kan Ya Amar kan posisikan ditahan Itu enggak sebebas Piris ya Untuk saksi ini kan memang udah ada yang Direkomendasikan oleh Amar Dan kami udah menghubungi Udah ketemu Tunggu waktunya belum bisa Karena ya Kalau dari pihak keluarga kan Bapaknya sakit Kalau untuk keluarga dekat kan Nah untuk mantan pegawai dia juga Karena mereka udah bekerja sama orang lain Tentu kita harus Menyesuaikan waktu dulu dengan Diizinkan oleh pimpinannya Ya insya Allah memang kita akan berusaha Itu kan ya hak kita Hak yang diberikan oleh pengadilan Dalam pembuktian untuk Menangkis dari delikat itu Tapi kan sebenarnya kan dalam Keperdataan juga kan Beda ya dengan Ditimba acara dengan Hukum pidana Kalau pidana itu kan saksi itu kan Nilai poinnya kan nomor satu Nah kalau di Beracara perdata kan saksi itu Bukanlah suatu Yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat Karena Nilai pembuktian yang kuat itu kan Dari surat ya Dari surat itu Pembuktian yang pertama Kemudian kan masalah dari delil Gugatan yang diajukan oleh mereka Itu kan tentang Percecokan terus menerus Nah Tadi kami kan udah memang hadirkan juga Bukti Bahwa pada Tahun 2022 itu kan Dalam dalil-dalil Gugatan kan 2020 ya Bahwa ada terjadi Percecokan terus menerus Antara Iris Dengan Amar Nah kami kan udah banta juga Dengan menghadirkan tadi Alat bukti Visual Jejak digital Di acara Amyar tahun 2002 Di situ kan jelas Iris sendiri mengakui Tidak pernah Mereka harmonis Kemudian mereka juga Tidak pernah Percecokan Malah komentennya Iris kan situ Akan hidup semati Nah ini kan Jelas kita bisa membantah Percecokan terus menerus itu Dengan bukti visual Ya itu kan Nggak perlu kesaksian lagi Sebenarnya Dan masalah minum Yang keras Ya ini kan udah kita bukti Bahwa berbintang Bukanlah minum Yang keras Ya kalau Amar ya Terakhir Semua kita Ya tetap Kepertahankan Dan bilang ke kami Lakukan upaya Hukum semampunya Berarti kan kalau Ada keputusan nanti Ya di tingkat Pengadilan agama ini Yang berujung Kepada perceraian Pasti ada upaya Hukum lain yang Dilakukan nanti Seperti banding Masih ada kasasi Jadi masih panjang Kalau Pertemuan kami terakhir Dengan Amar Pada waktu Senin itu Dia ngomong Pokoknya upayakan Semampunya Dan sesuai dengan hukum Berarti masih panjang Ya tapi tentu Kami nanti Setelah putus Akan melaporkan lagi Ke Amar Kalau misalnya Keputusannya Ini Ah katanya Ya ini bagaimana Diterima atau tidak Kalau gak diterima Ya kan ada upaya hukum Yang masih Bisa dilakukan Dapat diketahui Jika keputusan iris Iris yang secara Tiba-tiba Menggugat cerai Amar Akhir-akhir ini Terus menjadi Buah bibir Yang tak henti-hentinya Dibicarakan oleh netizen Tak sedikit dari mereka Terus menyoroti Sikap iris Yang secara Tiba-tiba Menceraikan Amar Di tengah musibah Yang dilanda olehnya Namun Banyak juga Yang berspekulasi Jika dibalik Keputusan iris Terdapat beberapa Alasan Yang mana Amar Dianggap Tak pernah Berubah Lantas Seperti apa Pandangan seorang Ustazah Menyikapi Keputusan yang Diambil oleh iris Dan Apakah Cara yang Dipilih oleh iris Sudahlah tepat Menurut agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh gak sih kita sebagai seorang Istri Atau sebagai seorang Pasangan lah Bagi pasangan yang lain Menceraikan suami Atau menceritakan pasangannya Gara-gara mungkin narkoba Gara-gara mungkin minuman keras Gara-gara ini itu Ya sebenarnya sih Kalau kita di dalam Al-Quran kan Inamel homro Wal maisir Yang namanya minuman keras Yang namanya judi Segala macam adalah haram Jadi kalau sudah mengerjakan yang haram Bagaimana dia bisa menjaga Istrinya Kalau dia sudah berani Mengerjakan yang haram Mungkin itu ya Alasannya ada Orang yang mungkin Udah lah Karena orang kadang-kadang Janjinya doang mungkin Bertobat Tapi ternyata Belum gitu Atau terkadang kumat Namanya manusia ya kan Nah jadi kalau dibilang boleh Boleh gak sih ya boleh lah Karena kan alasannya syarih Kecuali kalau dia ingin seperti Asia binti Mazahim Udah lah Mungkin dengan Dengan sekarang ini Seperti itu Siapa tau besok ada perubahan Siapa tau besok ada perubahan Asia binti Mazahim aja Sabar katanya punya suami Fir'aun Gitu kan ya Nah itu kan memang Di zaman Fir'aun Bukan di zaman Nabi Muhammad Kalau di zaman Kalau di zaman Nabi Muhammad Dinyatakan Dalam surat Anissa ayat 128 Jika suami kamu itu nusyus Jadi gak cuma perempuan doang yang nusyus Jika suami kamu itu nusyus Cuek Gak mau menjalankan perintah Allah Ya udah Kamu berikan suatu keputusan Begitu Jadi boleh Boleh aja dalam Al-Quran Bisa banget Karena memang Kan orang beda-beda Tingkat kesabarannya Ada yang mungkin sabar bertahun-tahun Biarin lah Kasian Ini anak Gak ada bapaknya misalnya Biarin lah Aku tetap bersuamikan dia Gitu Ada juga yang seperti itu Berusaha sabar dan berdoa Untuk suaminya Biar suaminya itu Menjadi Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ada juga kan orang yang Yaudah lah gue gak bisa nunggu Pokoknya aku gak bisa Kalau dia bilang gak bisa Gak bisa Karena mungkin udah punya Janji Pertama Oke Saya maafin Kedua oke Mungkin seperti itu Jadi Masing-masing orang Likulidara jati Mima amilu Masing-masing orang Punya derajat Tingkat kesabaran Keikhlasan yang Berbeda-beda Jadi kalau Jangankan dengan Alasan kayak tadi Alasan cuman Zainab aja Pernah menceraikan Suaminya Cuman gara-gara Kurang Enak dipandang mata Gitu Kurang enak dipandang mata loh Soalnya kalau nanti saya Sama sabit Nanti saya takutnya Mikirin yang lain Daripada saya tidak menceritakan Perintah Allah Beda-deda saya pisah aja Ya Rasulullah Cuman gara-gara Padahal Gara-gara Tidak enak dipandang mata Padahal sabit bin kos ini Baik Soleh Apalagi yang Belum sole Saya gak bilang gak sole Belum sole Siapa tau besok Jadi orang yang sole Ya kan Nah Misalnya Ada harapan Pengen Biar berubah Kan yang merubah bukan kita Yang merubah Allah Inna allaha La yugoyiru mabikomin Hatta yugoyiru mabianfusihim Sungguhnya Allah tidak bisa merubah satu kaum Gak bisa merubah kita Atau siapapun Kecuali kalau dari dirinya sendiri Mau berubah Ya kita emang Mendoakan aja Kalau kita sebagai istri Siapa tau dia bisa berubah Ya kan Tapi kan tetap Keputusannya di tangan Allah Artinya apa Allah yang membimbing Tapi dia juga mau Karena tidak yugoyiru Tidak bisa dirubah Kalau mabianfusihim Kalau dalam dirinya juga kagak Ada seperti itu Yang berapa kali juga Gak bisa berubah Yaudah Susah Sub indo by broth3rmax